Pancasila Ada 5 ideologi dalam penyusunan Pancasila Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan berhadap Persatuan Indonesia Yang keempat adalah Kerajaan yang kemimpin Allahimah Kemesanaklam Dalam kemusyawaratan perwakilan dan yang kaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kelima ideologi ini tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada aliannya keempat Sekalipun adanya terjadi perubahan isi dan urutan lima dasar ini Yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945 Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila Pendidikan Pancasila yang saat ini sangat dibutuhkan Untuk membangun kembali rasa cinta tanah air atau kepedulian terhadap tanah air Di kalangan remaja baru-baru ini semakin menurun Pancasila yang dilandasi dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan Tidak menjadi acuan pada para remaja pada saat ini Berkembangnya globalisasi dan kurang selektif dalam mengikuti gaya atau tren budaya barat Yang mengindikasikan bahwa remaja saat ini Lebih mementingkan pergaulan yang ada di budaya luar yaitu budaya barat Daripada mempelajari pendidikan Pancasila Cikal seperti ini terus berlanjut Dapat mengakibatkan kurangnya perhatian remaja pada perkembangan negaranya Pendidikan Pancasila yang seharusnya dapat menjadi modal remaja untuk mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi Terhadap negaranya justru terkadang tidak dikedepankan Banyak remaja saat ini ketika menyanyikan lagu kebangsaan Pasti mereka ada yang tidak hafal Hal kecil semacam ini jika dibiarkan berlarut-larut Dapat mempengaruhi rasa nasionalisme seseorang Yang nantinya akan berkembang menjadi titik baik dalam menciptai negaranya Kondisi-kondisi seperti ini yang seharusnya cepat diberi pengarahan Agar tidak menjadi sebuah pengertian yang keliru di kalangan remaja saat ini Pancasila yang seharusnya menjadi satu-satunya ideologi di dunia Yang memberikan suatu pelajaran dasar Untuk berkewajiban mempercayai adanya Tuhan Menghargai atau menciptai terhadap sesama Bersatu dalam memperjuangkan semua haknya Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain Dan adil dalam segala hal Sikap-sikap dasar seperti ini Yang seharusnya dimiliki oleh remaja Indonesia Pancasila tidak dipengaruhi imperialisme dan komunisme Tetapi Pancasila terlahir Atas dasar persamaan semua hak hidup seseorang yang ada dimanapun Jika Pancasila dalam penerapannya baik Dapat menjadi contoh ideologi bagi negara-negara lain Namun penerapan remaja saat ini Tidak sebaik dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila Semangat remaja saat ini Tidak dapat menunjukkan adanya nilai dan norma Yang terkandung di dalam Pancasila Semangat yang terus-menerus memudar Karena kurang adanya pemberian pengertian tentang Pancasila Yang harus dilakukan dan ditaati oleh pada remaja saat ini Banyak remaja yang telah melupakan makna dari perjuangan Bela negara bahkan kemerdekaan sekalipun Semakin lama Hal ini dapat mempengaruhi buruk pada generasi-generasi selanjutnya Remaja tidak mempedulikan segala perkembangan Yang terjadi di negaranya Untuk menghindari hal ini Seharusnya Mulai saat ini Kita harus melakukan langkah-langkah nyata Yang harus diwujudkan Dan didasari Oleh nilai yang terkandung dalam Pancasila Kesimpulannya adalah Bahwa Saat ini Pancasila Mulai terlupakan oleh generasi muda Di tengah arus globalisasi Seharusnya Anak muda zaman sekarang Harus lebih mengerti apa makna Pancasila Mengapa? Itu semua dikarenakan sejak TK pun Kita sudah dikenalkan apa itu Pancasila Apalagi pelajaran KWN atau yang sekarang disebut PKN Dan juga ada sampai jenjang perguruan tinggi Pelajaran dari Pancasila ini Percuma Kita hafal Pancasila Tetapi Kita tidak mengerti Makna dan masih saja melanggar aturan Santanya Anak muda zaman sekarang Peduli Tahu Arti dan makna Pancasila Sebagai dasar negara Indonesia Pasti Indonesia akan menjadi negara yang tertek Damai Sejahtera Aman Sentosa Tidak akan ada lagi tindakan kriminal Ataupun melanggar aturan lalu lintas Dan apalagi yang kita lihat sekarang Seperti Tauran dan demo anak artis Kapan lagi anak muda zaman sekarang? Harus bisa berubah menjadi lebih baik Hal itu tentunya berawal dari diri sendiri Bukan dari diri orang lain Baiklah sampai disini pidato saya pada kali ini Bila ada kekurangan mohon di maafkan Wabila yugtorpik wali daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.